Justru Sholat itu bikin kaya Emang iya Dengan sholat Pendapatan kita jadi lebih banyak Kalau pendapatan Itu gak tergantung sama sholat Tapi kalau kebahagiaan Batin Bisa jadi Kan gini Ada orang yang berhitungan nih Ketika mau sholat Udah jelas Kita harus berwudu Atau mandi Ini artinya udah Pemborosan listrik Pemborosan air Pemborosan waktu Ini orang yang keliru ya Maksudnya kaya gitu Tapi dia tidak memperhitungkan Dengan kita udah sholat Kita udah menyampaikan Unek-unek kita kepada Gusti Allah Bisa jadi kita tuh Akan Senantiasa Diberi solusi yang lebih keren Atas Permasalahan hidup kita Entah itu Masalah rumah tangga Entah itu masalah Perjaan Sih Kalau gitu Apalagi kalau Kalau Dibikin perhitungan ya Kalau dibikin perhitungan Mau sholat Kehilangan biaya 5 ribu katakan Buat Buat listrik sama Sama apa sih Air Tapi ketika kita mendapatkan ide yang cemerlang Uang 5 ribu Tidak ada apa-apanya Selain itu Sholat ini kan Mengingatkan kita terus Kepada Gusti Allah Kita tuh punya Kekuatan gitu Kalau kita tuh Merasa bahwa Allah Senantiasa Bersama kita Kita tuh akan lebih kuat Secara mental Tidak mudah menyerah Sukses itu bukan Bukan karena Kamu anaknya orang kaya itu Bukan bro Sukses itu Karena kamu Ngotot Tidak mau menyerah Kalau ada anak orang kaya Yang tiba-tiba dia itu juga sukses Itu bukan karena dia anak orang kaya Tapi dia itu Ketularan bapaknya Yang ngotot Tidak mau menyerah Gitu loh Oke ya Makasih Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya